Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rustika Saya Dita Amira Liana Di sini kami akan menjelaskan mengenai ekologi rumput laut dan perubahan iklim Seperti pada video berikutnya Rumput laut merupakan komponen utama dari komunitas tertidal dan subtidal Memberikan kontribusi secara signifikan untuk kelautan Produksi primer dan alasan pembitan dan perataan maklumat beragam fauna Kedua zona interpidal dan subtidal menempati area pantai yang sempit Mencapai kurang dari 1% dari permukaan bumi Dan produktivitas zona ini dapat menyamai atau melebihi dari masyarakat terrestrial Terdapat 2 gambar komunitas interpidal dan subtidal di Puerto Madryn, Provinsi Jubut, Argentina Pada gambar 1 merupakan cabang Carolina Ovi, Cinalis yang terjalin rapat Diktiota SP, Ulva SPP, Letesia, Diformis, Mikroalga Membentuk rumput padat di zona interpidal rendah Pada gambar 2 merupakan rumput subtidal dibentuk oleh warna merah Polisoponia SPP, Ceramium SPP, Dan Coklat Diktiota SP, Dan Hijau, Sodium SPP, Ulva SPP, Mikroalga Syarat rumput laut tradisional hanya mencakup mikroskopik Multiseluler merah, hijau, dan ganggang coklat Ganggang ini dapat tumbuh dari beberapa milimeter dalam ukuran hingga lebih dari 60 meter Tetapi, dari mereka memiliki tahap kehidupan mikroskopis Kumpulan rumput laut tumbuh terutama di pantai-pantai berbatu Menjadi salah satu yang kompleks dan menjadi kompak habitat Rumput laut yang digunakan di negara-negara timur sebagai laut, sayuran Untuk konsumsi makanan seperti Popira atau nori Rodinemia atau dulse Laminaria Saccharina kombu Condorus dan Ulva pisau Karena mereka memiliki akan vitamin, mineral, dan protein Juga telah dilaporkan sebagai sumber potensial senyawa bioaktif Dan bertindak sebagai antibakteri dan antivirus Kumpulan rumput laut tumbuh terutama di pantai berbatu Menjadi salah satu habitat yang paling kompleks dan kompak Yang paling mengesankan fitur pantai berbatu adalah Zonasi ruang yang tersedia menjadi berbeda pita vertikal Ada juga gradien horizontal Terkait dengan paparan aksi gelombang Dengan kekuatan gelombang yang lebih besar Dan frekuensi ditanyung terbuka Daripada di teluk atau lubang masuk Ada juga di intertidal atas Rumput laut biasanya dikontrol oleh faktor abiotik Yang mengakibatkan pengeringan karena Tinggi suhu dan radiasi matahari yang kuat Di konstat pada intertidal lebih rendah Spesies rumput laut lebih sering dipengaruhi oleh faktor biotik Seperti kompetisi atau penggambalaan Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap ekologi rumput laut Yang pertama ada kenaikan suhu air laut Dimana suhu mempengaruhi sebagian besar aspek dari rumput laut Misalnya Satu itu dia bisa mempengaruhi reproduksi Pertumbuhan dan juga ketahanan terhadap rumput laut Sehingga dapat menyebabkan hilangnya sebagian dari habitat rumput laut tersebut Dan yang kedua yaitu sinar radiasi UV Dimana sinar radiasi UV yang sangat tinggi dapat menyebabkan sensitivitas yang tinggi terhadap rumput laut Sehingga dapat merusak proses fotosintesis dan proses biologis terhadap rumput laut tersebut Dan yang ketiga adalah konsekuensi dari tingginya CO2 dalam air laut dapat menyebabkan terhambatnya populasi rumput laut Dan efek utamanya adalah dapat meningkatkan proses fotosintesis sehingga dapat menyebabkan blooming alga Dan yang terakhir atau yang keempat adalah naiknya permukaan air laut Dampak dari naiknya permukaan air laut itu dapat merubah dan mempengaruhi secara langsung Distribusi spesial dan spesies komposisi kumpulan rumput laut di habitat intradikal dan sejuta Nah untuk memperjelas lagi dan mungkin untuk membuat kalian lebih mudah memahami lagi Mengenai materi pengaruh perubahan iklim terhadap rumput laut Disini saya sudah menyiapkan sebuah gambar Dimana disini adalah gambar diagram skematis tentang kemungkinan konsekuensi dari perubahan iklim pada bentik rumput laut komunitas Disini semua pengaruh berawal dari tingginya kadar CO2 atmosfer Dimana tingginya CO2 atmosfer dapat menyebabkan naiknya suhu ataupun tingkatan suatu suhu perairan Sehingga dapat menyebabkan terjadinya stres osmotik dan juga dapat menyebabkan pengeringan Serta dapat menjadi penghambat bagi pertumbuhan rumput laut bahkan untuk semua organisme laut Lalu tingginya kadar CO2 atmosfer juga menjadi atau menyebabkan tingginya proses fotosintesis Juga menyebabkan pengasaman pada air Sehingga terjadinya Dominansi spesies rumput laut Lalu Kadar CO2 atmosfer juga dapat menyebabkan tingginya radiasi UV yang membuat tingginya proses fotosintesis sehingga terjadinya blooming alga Kemudian yang terakhir Kadar CO2 atmosfer juga dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut sehingga terjadinya pergeseran zona afotik Nah mengapa pada sebelumnya kita selalu membahas mengenai zona subtidal Apa sih itu zona subtidal? Di sini saya akan menjelaskannya Subtidal merupakan bagian laut yang terletak antara batas air sudut terendah di pantai dengan ujung paparan benua Atau yang sering kita sebut dengan continental shape Pada kedalaman sekitar 200 meter Nah lalu di subtidal dangkal ini Ganggang bentik dapat membentuk komunitas yang luas seperti hutan rumput laut Namun jika substratnya keras yang tersedia Pada kedalaman lebih besar Cahaya menjadi terbatas dan keanekaragaman serta kelimpahan alga terbatas pula pada bentuk-bentuk yang toleran terhadap naungan Pada zona subtidal rumput laut membentuk habitat penting dan merupakan sumber utama makanan banyak organisme Dari semua penjelasan saya mengenai materi perubahan iklim terhadap ekologi rumput laut Di sini saya menyimpulkan tiga hal Yang pertama mengenai suhu Suhu yang meningkat secara negatif mempengaruhi sebagian besar aspek dari biologi rumput laut dan fucoids Misalnya reproduksi, perekrutan dan pertumbuhan, serta ketahanan terhadap gangguan Karenanya diproyeksikan pemanasan global dan hilangnya habitat rumput laut Apalagi tidak hanya keanekaragaman hayati ganggang itu sendiri dibawa dalam ancaman Mereka adalah spesies dasar yang menyediakan dan memodifikasi sumber daya yang tersedia Untuk organisme lain baik dalam hal kondisi lingkungan, struktur habitat, bahkan makanan Karena mereka memiliki peran sentral Perubahan populasi rumput laut cenderung mempengaruhi terkait populasi spesies dan fungsi ekologi seluruh ekosistem Selanjutnya, radiasi UV biasanya diketahui merusak proses fisiologi mikroalga Selama sejarah evolusi mereka yang panjang, rumput laut memiliki pengembangan strategi perlindungan terhadap radiasi UV yang berbahaya Tahap kehidupan rumput laut yang berbeda menunjukkan sensitivitas yang berbeda terhadap radiasi UV matahari Dengan bentuk yang kurang terdiferensiasi menjadi lebih sensitiv Selanjutnya, pengasaman laut sebagai konsekuensi dari tingginya kadar CO2 dalam air laut Dapat mempengaruhi populasi dan komunitas rumput laut dalam berbagai aspek Dan respon rumput laut sangat bervariasi Efek utama pada tingkat organisme akan mencakup peningkatan fotosintesis dan tingkat pertumbuhan serta gangguan proses klasifikasi dalam rumput laut yang diklasifikasi Di antara efek pengasaman laut di tingkat masyarakat Yang paling penting termaksud perubahan dalam interaksi antara karang dan rumput laut yang mengarah ke keadaan dominasi rumput laut Terima kasih telah menonton!